Kita beli lampu Q dari toko yang sama ketika kita beli lampu kiri Ini penjualnya dari Jember Jadi kirim-kiriman itu pakai kereta api Kalau dari Jember itu sekitar 2 hari Ini awalnya iseng doang nanyain Ada nggak lampu Q yang kanan Karena yang ada yang kiri Jadi penasaran untuk punya dua-duanya Nah iseng nanya, eh ternyata dia ada Kemudian penjualnya ini Dia lebih recommended untuk video call Ya udah diterima video call Terus dia jelasin Lampunya keadaan baik-baik Kakinya bagus Cuman ada satu yang dekat bagian bumper Itu yang selipannya hilang Itu bisa diperbaiki Kemudian dia bilang juga Kalau Mika nya itu baret Itu juga bisa dibenerin Kalau lihat dari Youtube tuh banyak yang bisa benerin Nah oke dia nawarin harga segini Kemudian saya bilang dia nawarin 1 juta setengah Saya bilang 1 Ya karena kondisi semua oke ya Saya terima aja 1 yaudah Kemudian dia video call dia tunjukin Kalau semua lampu bisa nyala Nah karena semua lampu bisa nyala Tapi dikonfirmasi lagi Ternyata dia gak lihat Kalau ada bagian yang pecah Nah Jadi kita belum lihat Dimana bagian yang pecah Ini lampunya Nyampenya itu 2 Agustus Hari Jumat Jadi Kita unboxing Gimana lampu ini Kita lihat Kalau teman-teman yang tahu Harganya ini yang baru tuh Sebelasan juta ya Satunya Kalau sepasang tuh sekitar 20 juta Tapi ada juga yang jual Itu Cabutan atau mungkin Diluar dari bengkel resmi itu Sekitar 5 jutaan Nah Ini kita akan buka dulu Gimana Dalamnya Pedagangnya juga Penjualnya bener-bener ini ya Profesional Dia ngasih Pegang kayu Dengan harga Ini 800 ribu Udah termasuk kompos kirim Jadi Box kirimnya 50 ribu Harga lampunya tuh Sekitar 750 Kalau yang kiri Kita punya itu 650 Karena kondisi kaki-kakinya Patah ya Kita lihat Gimana Kita unboxing Kita gunting Ini dia Lampunya Kita lihat Isinya Barat-baratnya Dimana Emang Kalau yang Q Dengan VGE Itu lebih beratan Q Karena dia ada Pendingin Kita buka Kita gunting Lampu-lampu murah Bahan Bahan untuk Ini Ini ya Percobaan Untuk dibongkar Dipasang Bongkar Pasang Kayak gitu Tapi kalau lampu yang mahal Yang baru Sayang Apalagi mobilnya Udah di cover Garansi Asuransi Tapi Tidak Termasuk Dengan lampunya Maksudnya Kalau lampunya rusak Berarti Pas dipakai Q Yang diganti Tetap V Ini lampunya Baretnya Banyak Bagian sini Baretnya Tapi Sepertinya Bisa Dibenarin Oke Kaki-kakinya Lengkap Yang ini Kita yang Kiri udah patah Tapi ini Utuh Ini dia Agak kotor Yang ini Juga Utuh Yang ini Utuh Ini utuh Ini utuh Stiker Ini juga Barcode-nya Masih utuh Yang barcode ini Masih utuh Ini yang patah Tadi Ini yang patah Ini mungkin bisa Dipakai Leng Dextone Nanti Tinggal Dikasih Mungkin Akrilik Ya Nah Keadaannya kotor Tidak dikasih Lampu Usain Buah lamnya Tidak ada Nah Ini permasalahannya Ini pecah Disini pecah Ya Penjualnya Memang jujur Dia bilang Kalau bagian ini Pecah Tapi bisa Dibenarin Nanti kita Lem Kita benerin Kita lem Nah Sekarang Lampu sudah ada Dua Ini yang kiri Eh maaf Ini yang kanan Jadi kita Sudah ada dua Kanan kiri Dari toko yang sama Ini Rp650.000 Ini Rp700.000 Rp50.000 Murah Dibandingkan Kalau kita Beli Yang Kondisi utuh Mungkin itu Reperasi ya Sekitar Rp2.000.000 Ada juga Yang jual Baru Itu sekitar Rp5.700.000 Sepasang Ada juga Yang jual Banyak ya Banyak variasi Jual Kalau di Beres Kita belinya Mungkin Sekitar Belasan Puluhan Juta Sepasang Kalau satunya Belasan Juta Oke Nanti Kita juga Akan bikin Cara Benerin Scratch Scratch Ini Kemudian Video Ini Kan Keren Ya Kalau Q Itu Ada Lampu Senja Tapi Bukan Lampu DRL Bentuknya Seperti Bungerang Tapi Kalau Di Siang Hari Nggak Bisa Kelihatan Mungkin Karena Buatnya Rendah Jadi Dia Nggak Kelihatan Terang Kalau Di Siang Hari Kita Kita Coba Modifikasi Jadi Kayak Mini Cooper Mini Cooper Itu Kalau Lampu DRL Nyala Tapi Kalau Belok Lampu DRL Mati Beda Sama Si Arvi Si Arvi Yang 2017 Sekarang Itu Belok Sama DRL Beda DRL Di Atas Sedangkan Lampu Lampu DRL Di Bawah Sedangkan Lampu Belok Di Atas Kita Bikin Ini Barengan Lampu Masang Lampu Q Di Tipe VGE Tanpa Bongkar Bongkar Tanpa Nyambung Nyambung Kabel Kita Pakai Soket 9 Pin Jadi Soket 9 Pin Ini Gunanya Untuk Lampu DRL Dan Jadi Kalau Yang Ini 6 6 Berarti 6 Tambah 2 Lampu Sine Itu Mungkin Antara 7 Pin 6 9 Pin Ya Jadi 6 Sama Satu Lagi Untuk Lampu Foclamp Jadi Foclamp Bisa High Beam Oke Jadi Buat Yang Suka Nakal High Beam Orang Kita High Beam Balik Lagi Dengan Yang Lebih Sengsara Oke Gak Ada Dua Nanti Kita Setelah Kita Benerin Ini Ya Dua 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 Yang umba You Dua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati